Halo semuanya, kali ini saya akan mereview hape Redmi Note 7 resmi Indonesia Hape ini awal launchingnya, membuat heboh ya 3 minggu penjualan pertama itu 1 juta unit di luar sana Namun masuk Indonesia baru tanggal 21 Maret 2019 kemarin Dan resmi dijual di Mi Store Indonesia bertanggal 27 Maret 2019 Kenapa jadi hape ini bikin heboh? Karena spesifikasinya sangat tinggi sekali namun harganya sangat murah sekali ya Kita bisa cek spesifikasinya Untuk bentangan layarnya 6,3 inci dengan dilapisi Corning Gorilla Glass 5 Baik di depan maupun di belakang Kemudian resolusi layar Full HD+, dengan aspek rasio 19,5 banding 9 Sementara bobotnya lumayan berat, 186 gram Di Indonesia sendiri itu Redmi Note 7 ditenagai chipset Snapdragon 660 AIE Dengan 2,2 GHz baterainya 4000 mAh Dengan fitur Quick Charge 4.0 besutan Qualcomm Kamera menjadi sektor yang dapat dibanggakan pada ponsel ini Di bagian belakang tersemat 2 kamera Mengusung sensor Samsung ISO cell ya bukan Sony Dengan ukuran 48MP dengan aperture f1.8 Terus yang kamera kedua 5MP dengan aperture f2.2 Untuk kamera depan Dibekali dengan 13MP dengan aperture f2.0 Xiaomi turut menambah kedua kameranya dengan fitur AIE Portrait AIE Skin Detection dan AIE Beautify Terus terdapat Fula 2 slot SIM Card Hybrid Infrared Fold Jack Audio dan USB Type-C Ponser ini berjalan di OS MIUI 10 ya Android 9 dan Android Pie Pilihan warna ada 3 Nebula Red Neptune Blue Dan yang saya pegang ini warna hitam Xiaomi memberikan garansi 18 bulan Namun bisa diperpanjang Garansinya di web resmi Xiaomi Ini tentu sangat menguntungkan buat pelanggan Sementara Sementara Redmi Note 7 Yang black market Harganya jauh lebih tinggi dari ini Dan tidak ada garansi Untuk harga RAM 3 Untuk varian RAM 3 Internal 32 GB Harganya 1,999 juta Atau 2 juta kembali seribu rupiah Dan untuk RAM 4 GB Internal 64 Itu harganya 2,6 juta Kembali seribu rupiah Baik kita Untuk kameranya Kita coba Kameranya sendiri Ada beberapa mode Ada pilihan short video Ada video Ada foto Kalau foto ini Untuk kamera 12MP Portrait ini Untuk Lensa yang di bawah ini Terus ada mode Ada square Ada panorama Terus pro Nah yang pro ini Harus kalian aktifkan dulu 48MP Baru dia dalam mode 48MP Kita coba Satu-satu Kita akan memotong Mode Mode portrait Minimal 2 meter Terus Ada mode pro 48MP Pixel Untuk mode videonya Sendiri Kita coba Cue Oke Oke Ini tes videonya Untuk kamera belakang Terstabilisasinya Lumayan Ini sudah saya goyang-goyang Untuk kamera selfie Oke cuy Ini hasil tes Kamera depan Redmi Note 7 Bisa kalian lihat Untuk Awannya Lagi berkumpul Cuaca lagi mendung Gimana hasilnya Dan saya Dan kamera ini juga Getar-getar Kalian bisa Cek Kestabilannya Soalnya Saya gak bisa cek Sebelum di Upload Ke Komputer Terus Ini Menggunakan Mic Redmi Note 7 Langsung ya Bukan dari Kamera Ya iyalah Kameranya juga mati Terus Bukan dari Mic juga Micnya sudah saya cabut Gak ada Mic kan Seperti ini Ini pakai Mic asli Dari Redmi Note 7 Setelah ini Kalian bisa cek Hasil tes Main Game nya Saya main Mobile Legends Aja Oke Cek Hasil tes Game nya Setelah ini Tidak Sampai Kek Tidak Sampai 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 selamat menikmati 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 It would take an army to stop me. Your team destroyed a turret. Launch, attack, enemy has been slain. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Launch, attack. An enemy has been slain. Wiped out. Heroes never fade. Executed. An ally has been slain. Only executed. Mega kill. Your team destroyed a turret. Launch, attack. Your team destroyed a turret. Launch, attack. Execute. Execute. Let's go. Let's go. Happened. Let's go. Oh, that's it. What's the game? That's what we did. We did a 1,000. I did a 1,000. We did a 1,000. We did a 1,000. Man, we did a 1,000. We did a 1,000. We did a 1,000. Terima kasih sudah menonton Subscribe Share video ini Dan like Like atau dislike Terima kasih